Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Akademi. Di video kali ini saya akan membahas salah satu soal tes Excel untuk admin ekspedisi. Bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin atau khususnya admin ekspedisi, kalian bisa baca di artikel yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kita coba buka dulu artikelnya. Nah, di artikel ini kalian bisa baca apa itu admin ekspedisi, apa saja tugas dan tanggung jawab admin ekspedisi, dan apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh admin ekspedisi. Kalian bisa baca-baca dulu. Nah, di kolom deskripsi juga saya membagikan link locker bagi kalian yang ingin bekerja sebagai admin. Nah, di sini terdapat berbagai macam locker sebagai admin di berbagai macam daerah Indonesia. Kalian tinggal cari saja yang sesuai dengan kriteria yang kalian miliki. Selanjutnya kita ke pembahasan soalnya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Untuk cara mendownloadnya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, jika kalian sudah mengklik link tersebut, maka file-nya akan terdownload secara otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama. Nah, di soal ini terdapat table. Ada data yang sudah terisi, dan ada data yang masih kosong nih. Jadi, kita diperintahkan untuk mengisi data kosong tersebut. Di sini ada catatan, yang akan membantu kita untuk mengisi data yang kosongnya. Kita coba mengisi data kosong pertama, yaitu data diskon. Data diskon ini terdapat catatannya nih di sini. Kita baca catatannya. Diskon dengan ketentuan berikut. Pembelian lemari, dapat diskon 10%. Pembelian meja, dapat diskon 15%. Pembelian kursi dapat diskon 12%. Pembelian dipan dapat diskon 8%. Nah, kita akan mengisi data diskon ini berdasarkan kategori pembelian yang dibeli, dan catatan ini ya, data diskonnya. Nah, untuk mencari data tersebut, kita bisa gunakan rumus IFS. IFS. Kita coba. Ketik sama dengan, IFS. Tab. Yang pertama, kita masukkan data kategorinya. Kita klik di sini, sama dengan, yang pertama yaitu, pembelian lemari. Kita ketik tanda kutip, ketik lemari. Tanda kutip, titik koma. Nah, jika pembelian kategori lemari, diskonnya yaitu 10%. Kita ketik 10%, titik koma. Yang kedua, kita masukkan lagi data kategorinya, sama dengan, tanda kutip, yang kedua yaitu, meja. Kita ketik meja, tanda kutip, titik koma. Nah, jika pembelian meja, diskonnya 15%, kita ketik 15%, titik koma. Kita masukkan lagi data kategorinya, sama dengan, tanda kutip, yang ketiga, pembelian kursi. Kita ketik kursi, tanda kutip, titik koma. Jika pembelian kursi diskonnya 12%, kita ketik 12%, titik koma. Nah, yang terakhir, pembelian di PAN. Kita masukkan data kategorinya, sama dengan, tanda kutip, ketik di PAN, tanda kutip, titik koma, diskonnya yaitu 8%, ketik 8%, tutup kurung. Nah, jadi seperti ini rumusnya, teman-teman. Kita tekan enter. Nah, makanya pun muncul ya. Lalu kita ubah format selnya menjadi persen. Nah, kita klik simbol persen di sini. Nah, maka data tersebut, otomatis berubah menjadi persen ya. Kita posisikan di tengah. Nah, untuk mengisi secara di bawahnya, kita gunakan autofill. Nah, caranya, arahkan kursor kita, ke ujung kanan bawah, pada secara tersebut, sampai data nama plus time seperti ini. Klik kiri dua kali. Nah, maka data yang di bawahnya, se-otomatis terisi ya. Kita cek satu persatu. Yang pertama, diskonnya 10%. Karena, kategori pembeliannya lemari. Nah, kategori pembelian lemari, diskonnya 10%. Yang kedua, diskonnya 50%. Karena, kategori pembeliannya yaitu meja. Nah, meja dapat diskon 15% ya. Maka, data diskon ini sudah benar ya. Selanjutnya, kita mengisi data biaya kirim. Nah, data biaya kirim ini, terdapat ketentuannya. Kita baca kenentuannya. Jika jarak tempuh 5 km atau kurang dari 5 km, maka gratis biaya pengiriman. Atau istilahnya, free ongkir gitu. Yang kedua, jika jarak tempuh di atas 5 km, maka dikenakan biaya Rp 10.000 per km. Nah, kita coba. Nah, untuk mengisi data biaya kirim ini, kita gunakan rumus IF. Kita coba. Ketik sama dengan IF, tab, jika, nah, kita masukkan data jarak pengirimannya. Jika jarak pengirimannya, ketik lebih besar dari 5 titik koma, maka jika lebih dari 5, kita klik data pengirimannya dikali Rp 10.000. Titik koma, jika kurang dari 5 atau sama dengan 5 km, maka free ongkir ya. Kita klik 0, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya. Tekan Enter. Lalu, ubah format cell-nya menjadi accounting agar lebih rapi. Kita klik di sini, simbol koma ini. Lalu, kita autofill untuk cell yang di bawahnya. Nah, maka datanya sudah terisi ya. Kita cek. Nah, di sini biaya kirimnya Rp 110.000. Karena jarak pengirimannya 11 km. Nah, artinya Rp 10.000 dikali 11 km. Nah, di sini biaya kirimnya 0 nih. Karena jarak pengirimannya 5 km. Nah, jadi jika jarak tempuhnya 5 km atau kurang dari 5 km, maka hasilnya 0 ya. Maka data biaya kirim ini sudah benar. Selanjutnya, kita mesti data total bayar. Nah, caranya kita ketik sama dengan masukkan harga dari barang tersebut ditambah tutup kurung tutup buka kurung buka kurung masukkan data harganya lagi dikali diskon barangnya. Kita masukkan diskon barang tutup kurung ditambah biaya pengirimannya enter Nah, maka senyap pun muncul ya. Klik kiri dua kali. Nah, data yang di bawahnya selamat masti terisi. Nah, seluruh tabel ini sudah kita isi ya. Nah, maka soal ini dinyatakan selesai. Jadi, seperti itu, teman-teman cara mengejarkan soal tes Excel untuk admin ekspedisi. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.